Tower 8 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta akan dibuka untuk menampung pasien COVID-19 tanpa gejala. Pembukaan Tower 8 dilakukan karena Tower 4 dan 5 Wisma Atlet hampir penuh. Berikut laporan Kevin Pakan serta Juru Kameran Nanda Sinaga dan Sutrisno dari Wisma Atlet Jakarta. Ya pemirsa, persiapan demi persiapan terus dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Salah satunya adalah pembukaan Tower 8 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Di mana Tower 8 ini dikhususkan bagi orang tanpa gejala atau OTG. Menyat untuk Tower 4 dan 5 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, yang mana dikhususkan untuk pasien OTG, ini kapasitas sudah hampir penuh. Untuk itu Tower 8 ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menampung dari pasien OTG. Pemirsa memang direncanakan akan diresmikan Tower 8 ini, namun sampai dengan malam ini kami melaporkan, ini belum adanya peresmian yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Pemirsa nantinya, bila sudah diresmikan Tower 8 ini, dapat menampung setidaknya 1.500 lebih pasien OTG, dengan adanya 524 kamar, yang mana masing-masing kamar ini dapat diisi maksimal 3 pasien. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, ini persiapan Tower 8 sudah mencapai 80 persen. Namun masih adanya beberapa kekurangan, diantaranya adalah pemasangan AC atau air conditioner di lantai 1, tempatnya untuk poli umum. Di mana untuk poli umum ini nantinya akan dijaga selama 24 jam penuh oleh 4 sampai 5 tenaga medis, untuk berjaga bila mana adanya pasien yang kondisinya semakin memburuk. Dan memang, bila dibandingkan dari tower-tower yang lain, khususnya di Tower 4, ini kapasitas di Tower 8 cenderung lebih sedikit, di mana kalau kita bandingkan dengan tower 4, ini bisa menampung sebanyak 1.700 lebih pasien OTG. Pemirsa dapat kami informasikan juga, untuk persyaratan bila mana ada pasien OTG yang akan masuk ke dalam tower 8 nanti, ini persyaratannya wajib memiliki surat keterangan tidak mampu, untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, dan juga memiliki surat terunjukan dari puskesmas ataupun rumah sakit. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Nanda Sinaga, Sutrisno, INews, melaporkan.